Hai semuanya, gue Zeno hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Curse Mansion dimana gue bakalan ngompletin achievementnya dan hari ini kayak gue bakalan menggunakan kostum yang warna biru gue gak tau namanya apa tapi kalau dari kunci kamarnya itu namanya Young Lady ya dan dia juga ada dispel tipis-tipis di cerita waktu permainan gue yang pertama cuman gue lupa ceritanya apa terus gue juga belum tau kegunaan dari ngasihin koin ke celengan babinya si anak itu terus juga kegunaan dari lakban atau tape sama kegunaannya redberry gue gak tau kegunaan dari 3 item itu yang mana gue semuanya nemuin sih di permainan gue yang pertama ataupun yang kedua tapi sampe detik ini gue gak tau gunanya buat apa ya mudah-mudahan kita bisa cari tau jawabannya juga sekalian dapetin semua achievementnya kita langsung masuk aja ke gamenya ya yuk oke gue harusnya ngulang dari sini sih seinget gue ya kalau save-an gue gak salah oke gue copot baju dulu nah disini kan berarti nanti ini yang warna biru nih itu nanti gue pengen ngambil koin dulu mungkin dan tadi kostum matenya gak ada ya ngomong-ngomong oh kayaknya gue tau deh kayaknya harus pake ini mungkin ya mungkin gue coba force deh oh oh ini baru sih take it oke kita bisa buka paksa ternyata tapi ya suratnya gak bisa dibaca oh enggak nope mati oke gue coba ulang lagi gue gak tau salah gue dimana sih sebenernya tapi gue bener-bener stuck banget dan nyoba jalan manapun tuh gue mati-mati mulu jadi mendingan gue ulang deh mumpung juga belum terlalu jauh kan dan mungkin aja ada yang kelewat dari gue gue harus pelan-pelan sih kayaknya oke ini masih sama sih oke masih sama apa aku pernah liat tanaman kayak gini oh iya gue lupa pake bajunya eh belum gue ambil malah oke gue ambil dulu terus gue coba pake siapa tau ada yang berbeda kan kayak waktu di kamar sebelah sana kan kita bisa kita bisa dapet sesuatu gitu tapi ini enggak deh no yang pasti sih main eventnya itu sih creative plan there is not ada kartu kertas oh gue lupa sama yang ini ambil yang bawah oh kayaknya gue pernah deh oke 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 kayaknya kita harus ke tempatnya yang wardrobe merah deh cekit oke sampai sini sih masih sama ya young lady dan berarti kita ke tempatnya yang merah oke gue gak dapet apa-apa sih tapi dapet surat oh ini main eventnya oke oh sip 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 oke oke sama oh iya waktu kita jadi mate kita dapetnya itu ya kalung ya itu juga gue gak tau buat apaan ini gue save si ini deh oke ini pasti gue cepetin sih selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati oke ini beda nih ini gue setelah berapa kali coba ya soalnya gue gak tau kenapa gue mati-mati mulu dan gue kayaknya kebawanya ke alur ceritanya si gaun merah deh dan baru ini nih beda nih oh kita dapet music box oke iya ini beda nih oke 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 ini udah jalan cerita kita nih nah gila gue berapa menit nih hampir 1 jam gue muter-muter pokoknya tuh gue dapetnya gue makan di meja makan terus habis itu dilarang masuk soalnya pakaiannya kayaknya ga sesuai gue juga ga ngerti sih apa yang salah wind up key kunci apa tuh oke ini gue save dulu oh wind up key itu itu ya puteran itu kto câb один ae 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 Oke, kayaknya ini kesempatanku untuk ngecek-ngecek tempat tinggalnya para mate ketika mereka lagi pada sibuk Dengan persiapan pestanya Kalau mereka itu punya satu kesalahan, langsung aku kabarin ke pamanku secepatnya Oh, dimana itu? Oke, yang tadi masih sama ya kayak yang sebelumnya Gue save dulu Oke, dinarnya jam 7, jadi kita kemana ya? Eh, nggak bisa Ini lokasi baru nih Apa yang kamu lakukan disini? Apa ya ini? Ini lokasi mana dah? Kok gue baru lihat ya? Oh, kita nggak boleh ketawa nama mereka ya? Oh, yang penting nggak tepat di depannya sih Oke, oke Baru paham Oke, ini flashback Nggak bisa gue gerakin Dia lagi belajar gitu sama siapa nggak tahu Apa itu? Ada yang terjadi sama kamu? Iya, tiba-tiba palaku sakit dan aku dapat penglihatan Kamu tahu soal itu? Oh, ini ya sama sih Oh, apa tuh? Ayo, tujuan kamu udah deket Yang paling ujung dari Eh, di sebelah kiri Oke Ujung kiri ya Oh, berarti ini Oke, ini tempat baru nih Oke, ada anak kecil yang dibacain dongeng kayaknya Aman? Oke, buku tentang etika Oh, nggak suka bacanya sih Kudeng kabinet dikunci Oh, ini apa nih? Hehehe Dengan ini aku bisa menyalahkan kamu sebagai pencuri Dan berakhir di asingkan karena hal tersebut Oh, apa tuh? Sembunyi Cepat Dia datang Oke, oke Cara sembunyi gimana? Eh Aduh, kenapa gue duduk? Hide hide Siapa nih? Oke Sudah hilang Study hole key Oke, itu Dimana ya? Itu tujuan kita selanjutnya Oh, bilang kita perlu menemukan kebenaran ya Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Ya, itu diperlukan soalnya Oke Sudah nggak ada apa-apa lagi Sudah nggak ada apa-apa lagi Oke Study hole ya Dimana ya itu ya? Oh Satu ruangan itu ya? Oke Oke Kita bisa kemari gak? Wah, bisa Oh Yaudah, kita rapiin aja dah Aku juga nggak tau sih gunanya itu apa Aku juga nggak tau sih gunanya itu apa Yang pasti kita nggak ke eventnya Party itu ya Ini mate yang tadi kita mainin bukan ya? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu meninggalkanku? Ini harusnya sih sama-sama aja Terus kita kemari Study hole Tepat baru lagi Oke Oke Si... Itu paman atau apa? I miss you Tiba-tiba dia hilang Uh, penglihatan itu lagi Dia bilang Dia adalah paman Oh, pamannya gondrong ya Tapi, kayaknya aku kenal sama muka itu deh Tapi gimana mungkin? Apa aku pernah ngeliat dia ya? Yang ngomong-ngomong aku udah sampai di study hall room Apa yang harus aku lakukan sekarang? Eh, study hall ini mah gue udah pernah ya? Kita cek-cek sekitar dulu Iya, udah pernah deh Cuma waktu itu nggak ada apa-apa sih Oh, ini Ritual terlarang dari seluruh dunia Buku apaan ini? Kamu butuh darah biru sebagai persembahannya Yang seperti darah manusia Dan keinginan kamu akan terkabulkan Oh, bukunya sangat bahaya sekali Uh, panahku sakit Uh, apa yang kita punya disini? Aku harus kasih tau ini ke paman yang ada di library Oke, kita dirasukin Dan tiba-tiba kita jalan ke library Apa? Kenapa aku di luar ruangan? Pergi ke library Tunggu, ini aneh Apa tubuhku tiba-tiba bergerak sendiri? Apa yang terjadi pada aku? Nggak usah khawatir, part ini emang sulit Tapi ini memang dibutuhkan Kau bisa nggak sih bilang sesuatu yang lebih make sense gitu? Sekarang ke Purpose Purpose tunggu Kenapa aku cuma ngikutin dia aja ya? Dia juga penghuni rumah ini Tapi aku nggak ngerasa dia berbahaya sih bagi aku Rasanya tuh kayak aku pernah bertemu dia sebelumnya Apa aku dipengaruhi oleh dia ya? Library ya Library kalau gua nggak salah sih harusnya lewat dining hall ya Dan pesta-nya masih ada lagi Bisa lewat mana ya? Oh, wow Rosak-rosak gini Oke, jalan sendiri Siapa tuh? Oh Oke, gua udah dapet The Lonely Nephew Oke Ayo bertahanlah Apa yang terjadi? Mereka mulai menargetkan kamu Target Nah, kayaknya ini sama nih Berarti bagian berbedanya cuma dikit ya Sudah Emang gua ini pelupa parah Padahal jarak gua main nih Ini gua main cuma 2 hari ini Dari game pertama sama ini Tapi kenapa gua lupa ya sama jalan ceritanya Gua masih bingung kenapa gua dikejar Padahal waktu itu gua dikejar juga Kita ke meeting room Dan harusnya sih sama ya Nah, si pamannya itu mirip kayak ember ini dah Paman, kenapa kamu melakukan ini? Penyihir itu, itu semua salah dia Bangun Oke Penyihir Kok tiba-tiba gua ada pikiran Pikiran liar ya Kalo misalkan Si ember ini sama si pamannya itu orang yang sama Kan dia witch kan? Gatau sih Tebak-tebakan Pikiran ngasal doang sih Soalnya dia terlalu Apa ya? Terlalu kayak powerful gitu Apa sih namanya? Pinter gitu lah Dia bisa tau ini, itu, ini, itu Oke Oke, ini yang ungu-ungu itu Dan Harusnya sih gua cepetin juga sih Gak ada bedanya harusnya Oh Ini baju Jangan bercanda lah paman Kamu kan gak seharusnya ngelakuin ini Oh Apakah Dia melakukan Apa yang gua pikirkan? Woi Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kita yang harus mati? Die, 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 die Eh Nyangkut Nyangkut Wah Ngebak Ah, udah kelar Oh Baru tuh Gambar Gua liat-liat Tapi Lagi-lagi gak dapet Achievement Tadi gua udah save belum ya? Oh udah sih Untungnya Yuk kita cepetin Oke kita mulai lagi petualangannya Mudah-mudahan gak ngebak lagi ya Bisa-bisanya nyangkut loh Atau emang dibikin kayak gitu ya? Atau emang dibikin kayak gitu ya? Nyangkut Sengaja Terus kan Memang mati kan? Sayang banget sih kalo dia bikinnya sama Harusnya Harusnya Randomize-nya Randomize puzzle gitu loh Gua gak tau ya pas adegan yang ini nih gambar cewek Hantunya ini tuh Eh Mana sih? Situ Yang sana Yang emas Itu dia Berasa banget Gambaran anime jadul gitu Terus kalo yang Gambar karakter kita ini nih Ini Kayak Kerasa Style sendirinya aja gitu Mungkin karena matanya kalo ya Harusnya juga Pianonya juga di randomize gitu Puzzle aja Jangan sama Malam main lagu ya Linkin Park Pake kita barangnya Eh Belum Belum semua deh Glami Pegating Tau 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 Intro kali ini gue biarkan random gue nggak bakalan milih oke dia bisa ngindar sendiri ternyata jadi itu random ya bener kalau pilihan yang tadi belinya matanya merah ya gue baru nyadar oh iya tadi pas sebelumnya nggak ada ini ya oke ini cuman muncul kalau kita endingnya yang bareng-bareng ya oke tadi gue udah mau matiin cuman gue baru baru nyadar nih gue lihat galeri terus gua klik masih banyak dong yang belum gue dapet ini caranya gimana coba wah terus yang ajaibnya lagi tuh ada 6 kostum gue sampai sekarang baru nemu berapa ya ini kan made terus yang flamingo terus yang biru terus yang underwear terus sama yang pakaian basah kita itu berapa tuh 3 4 5 5 berarti masih ada satu lagi eh kok gue malah escape sih apa coba gua abis pikir gua ya yang pasti sih gua nggak bakalan koleksi semuanya sih nah ini satu nih ya tapi kalau misalkan ya emang gua ngompletin ke-6 gambarnya itu ada hubungannya sama achievement ya mau nggak mau nanti gua coba komplitin soalnya nanggung juga kan ya sampai sekarang sih gua cuma nambah satu achievement doang ya the lonely nephew itu doang gara-gara gua pakai baju biru atau ngambil jalan ceritanya si kostum biru ya jadi masih ada delapan lagi gua nggak tahu ini gimana lagi ya soalnya juga nggak nggak muncul menu baru gitu nggak paham gua ya nanti gua coba otak-atik lagi di part selanjutnya gua coba new game lagi siapa tahu ada sesuatu yang baru meskipun disitu nggak ada tulisan juga yang plus atau kayak gimana pun ya progresnya agak lambat sih ya jadi ya gua pikir tuh sesuatu yang randomized event itu bisa bikin pengalaman bermain kita tuh beda-beda di setiap kostumnya ya tapi ternyata nggak sama aja cuman awalnya doang kan garis lurus cabang tiga terus ngerucut lagi garis lurus lagi terus cabang dua gitu doang sih kalau dari skemanya ya ya tapi gua masih nggak kecewa sama game ini masih asik-asik aja sih buat dipainin jadi ya gua nggak tahu ketemu lagi kapan tapi ya udah-udahan nggak jauh-jauh banget waktunya dan di permainan yang ketiga ini gua cuman cepet banget mainnya gua satu setengah jam atau dua jam kurang lah pokoknya eh tapi itu gua nggak dari pertama deh gua dari udah mau milih baju ya kalau dari milih baju sih itu sekitar satu setengah jam atau nggak di bawah dua jam lah begitu jadi kita ketemu lagi di part selanjutnya ya thank you banget yang udah nonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati